Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, Vena dan juga Pemirsa, kalau kita lihat sebelumnya memang ada informasi bahwa rumah akuntan ini memproduksi uang palsu 22 miliar rupiah. Kita akan tindaklanjuti bagaimana kasusnya bergulir di Polde Metro Jaya melakukan rilis saat ini, kita menuju ke sana Pemirsa. Kemudian yang kami hormati Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Bapak Agus Santosopratomo, yang kami hormati Badan Koordinasi Pemberatasan Uang Palsu, Potasupal Bin, Kompes Paul Mulyono, Kepala Depisi Cetak Uang Peruri, Bapak Fadel, dan yang kami hormati Asisten Vice Presiden Bank BCA, Bapak Raditya, serta tidak lupa Ibu Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Niketut, rekan-rekan tim penyidik dari Subtitran Mor Polda Metro Jaya, rekan-rekan media yang berkesempatan hadir. Ijinkalah pada kesempatan yang baik ini, kami akan merilis tentang pengungkapan kasus pemalsuan mata uang yang berhasil diungkap oleh Subtitran Mor Polda Metro Jaya. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa waktu pengungkapan yaitu terjadi pada tanggal 16 Juni 2024 yang kemudian dituangkan ke dalam laporan polisi. Ada pun waktu kejadian ataupun waktu di mana uang palsu itu pun dicetak, yaitu mulai bulan April sampai dengan tanggal 16 Juni, di mana kegiatan tersebut berhasil diungkap oleh Subtitran Mor Polda Metro Jaya. Dari pengungkapan tersebut, Subtitran Mor Polda Metro Jaya berhasil mengamankan sebanyak empat orang tersangka. Dari keempat tersangka tersebut, tersangka yang pertama dengan nisial M alias MUL, ini berperan sebagai koordinator untuk memproduksi uang palsu, mulai dari mencari operator, mencari pekerja, kemudian mencari dana untuk kepentingan biaya operasional, dan mencari pembeli. Kemudian tersangka yang kedua dengan inisial FF, berperan sebagai orang yang membantu memindahkan mesin cetak GTO dari Gudang Gunung Putri ke Vila Raja Sukabumi, dan berperan juga untuk menyusun uang palsu tersebut dan memasang ikatan uang, serta melakukan packing dengan mengemas dengan plastik. Kemudian tersangka yang ketiga adalah YS, yang mana berperan untuk mencari vila di Sukaraja, serta ikut membantu menghitung uang, dan menyusun uang tersebut, serta melakukan packing terhadap uang. Tersangka yang keempat adalah inisial MDCF, berperan untuk mencari tempat yang sebelumnya atau lokasi di mana uang tersebut diproduksi, yang sebelumnya di wilayah Gunung Putri, kemudian pindah ke lokasi yang lain, terutama di TKP di Srengseng. Selanjutnya, tersangka juga dijanjikan uang sebesar 500 juta jika mencari tempat yang baru, yaitu di daerah Srengseng. Dari pelaksanaan pengungkapan yang dilakukan oleh Subditeran Meropolda Metro Jaya, berhasil mengamankan barang bukti yang mungkin rekan-rekan bisa melihat. Yang pertama adalah uang palsu sebanyak 220 ribu lembar, pecahan 100 ribu rupiah. Jadi kalau dikonversi kepada uang rupiah, sebenarnya diperkirakan total mencapai angka 22 miliar rupiah. Kemudian, uang palsu sebanyak 100 lembar rupiah, kertas plano yang belum dipotong. Jadi ada lembaran yang masih utuh, yang sudah dicetak, namun belum dipotong, sebanyak 180 lembar. Kemudian, mesin pemotong uang. Berikutnya adalah alat print mesin cetak merek GTO. Berikutnya adalah pelat warna pencetak sesuai dengan gambar. Ini dicetak di mesin CTV. Kertas plano ukuran A3, alat ultraviolet, dan mesin penghitung uang. Perlu kami sampaikan bahwa modus operandi para pelaku melakukan kejahatan, yaitu diawali pada bulan April 2024, sodara tersangka M membeli mesin peralatan untuk memproduksi uang palsu yang selanjutnya disimpan di sebuah gudang di daerah Gunung Putri. Selanjutnya, sodara M mendapat kepesanan dari orang Jakarta yang berinisial P. Bahwa, orang yang berinisial P ini masih statusnya dalam pengejaran. untuk uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dibayarkan dengan sistem 1 banding 4 dengan uang asli. Artinya, apabila 4 uang palsu ini akan ditukar dengan 1 lembar uang asli. Yang mana, uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dijadikan bahan untuk menukar. Bahan untuk menukar uang yang akan didisposal oleh Bank Indonesia. artinya bahwa uang palsu ini nantinya akan dijadikan alat untuk menukar terhadap uang asli yang akan didisposal oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, sodara tersangka M mencari operator dan pada bulan Mei 2024 bertemu dengan sodara I untuk melakukan produksi terhadap uang palsu tersebut. Selanjutnya, sewa gudang di daerah Gunung Putri habis, maka para pelaku pindah ke daerah Vila Sukaraja Sukabumi yang mana dalam perpindahan ini para pelaku dibantu oleh sodara YS dan sodara FF untuk melanjutkan produksi uang palsu sampai dengan pesanan yang diminta oleh sodara P yang statusnya masih DPO dengan total yang sudah diproduksi ataupun yang sudah dipesan adalah Rp22 miliar setelah produksi mencapai 100% selanjutnya akan dibawa ke Jakarta Tepatnya di TKP dimana tempat kita tim penyidik subdit Ranmor Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Serengseng Raya nomor 3 RT 0308 Keluran Sengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat yang dalam hal ini dibantu oleh saudara tersangka MDCF untuk dijadikan sebagai tempat untuk memotong uang dan melakukan pengepakan ataupun pengemasan dengan menggunakan plastik setelah selesai rencananya uang tersebut akan ditransaksikan dengan saudara P yang mana saudara P ini masih DPO setelah hari raya Idul Adha dengan estimasi akan diberikan uang sebesar 5,5 miliar artinya bahwa uang palsu senilai 22 miliar ini nantinya akan ditukar ataupun dihargai oleh saudara P dengan uang asli senilai 5,5 miliar Rekan-rekan sekalian ada pun kronologis daripada pengungkapan ini para tersangka memproduksi pecahan uang 100 ribu sebanyak 220 ribu lembar atau apabila dikonversi itu senilai 22 miliar karena mendapatkan pesanan dari orang Jakarta yang bernama saudara P yang dijanjikan akan ditukar 1 dibanding 4 dan setelah selesai lebaran maka akan dibayarkan uang palsu tersebut dengan uang asli ditukar dengan uang senilai 55 kurangi 5,5 miliar pada awal April saudara M bersama dengan teman-temannya membeli mesin peralatan produksi mencetak uang dengan biaya modal kurang lebih 300 juta yang mana peralatan tersebut digunakan untuk memproduksi uang palsu di daerah Gunung Putri selanjutnya produksi dilakukan oleh saudara M baru selesai 50% sewa gudang di daerah Gunung Putri habis maka para tersangka pindah ke Vila Raja Sukaraja Sukabumi yang mana dalam memperoleh lokasi vila tersebut dibantu oleh saudara IS maupun saudara FF untuk dijadikan lokasi melanjutkan produksi uang palsu tersebut sampai dengan 100% mengingat pembeli uang tersebut berada di wilayah Jakarta maka tersangka M mencari tempat di daerah Serengseng sawah nomor 3 RT 1 08 Kelurahan Serengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan di lokasi tersebut dibantu oleh saudara MD CF yang disewakan sebagai kantor akuntan publik artinya bahwa lokasi ataupun TKP dimana uang terakhir dilakukan penindakan selain digunakan untuk memproduksi uang palsu kantor tersebut juga dijadikan sebagai kantor akuntan publik nantinya akan kita dalami apakah ini hanya sekedar untuk mengelabui atau memang betul-betul disewakan kepada akuntan publik selanjutnya uang tersebut dibawa ke vila sesampai di Jakarta dilakukan pengepakan yang mana setelah selesai pengepakan direncanakan setelah hari raya itu lata pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 informasinya saudara P yang saat ini masih DPO menunggu buka bank ya menunggu buka bank yang selanjutnya akan dibayarkan artinya bahwa saudara P inilah yang melakukan pemesanan terhadap uang tersebut setelah lebaran pada saat jam kantor dimana bank sudah mulai buka saudara P ini akan mengambil uang sebesar 55,5 miliar yang nantinya akan dijadikan bahan untuk bertukar dengan uang palsu senilai 22 miliar ada pun kronologis pengungkapan perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat dan berdasarkan keterangan daripada saksi-saksi ada seseorang yang diinformasikan melakukan pembuatan uang palsu dengan pecahan 100.000 rupiah yang direncanakan akan diedarkan di wilayah ya itu itu dia tadi pembersa pernyataan yang disampaikan oleh pihak dirkrimum poldabetrojaya yang menyatakan bahwa kronologis kejadian ini rencananya uang palsu tersebut akan ditukar dengan uang asli senilai 5,5 miliar rupiah di bank Indonesia dan kami harus jira terlebih dahulu pembersa kami akan kembali saat lagi untuk Anda